Hai satu ngapain sih lucu terus tiga anjir di duit dong di duit anjir ya Allah niat banget lagi niat banget sumpah itu yang belakangnya banner nyeblok banget lagi nih yang ketawa Indonesia seseru ini woy nih ada untungnya masuk emang intunya untungnya tinggal di Indonesia sama enggaknya ini seru gitu seseru ini hit kayak santai ruginya yaitu kadang dunia-dunia politik yang Masya Allah luakbar gitu kayak capek terus sama artis-artisnya cepet booming gitu loh kayak banyak sensasi jadi artis gitu-gitu sempat aneh-aneh terus pengen pindah ke luar tapi di luar itu susahnya makanannya ya cocok sama lidah kita karena yang kebiasaannya kita di Indonesia makanan yang banyak makanan yang micin-micin or apa itu terus kalau di luar negeri ya indah pemandangannya tempatnya suasana baru tapi kalah indah sama Indonesia Indonesia nggak kalah indah sama sama orang-orang luar sama pemandangan orang luar sama sama pemandangan alam di luar negeri malah bagus Indonesia terus orang-orang luar negeri kocak-kocak gini loh hahaha iya 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 berat perempuan itu apakah nana Yes kita pernah bahas ya orang tuh suka punya salah kaprah kodron perempuan itu tuh sesuatu yang berhubungan dengan alamnya dia sebagai perempuan fungsi reproduksinya kodron perempuan itu menyusui hamil melahirkan nyuci-nyuci masak-masak beres-beres bersih-bersih itu bukan orang-orang itu kodron perempuan basic skill kalau kita aja mau menggambarkan asal-usul sesuatu itu pasti akan pakai kata induk induk perusahaan induk semang induk organisasi itu asal-asal muasal dengan apa yang paling tinggi gitu tarap yang paling pasti disebutnya induk ibu kota ratu lebah nggak ada raja lebah jadi sebenarnya itu tuh secara tidak langsung udah menggambarkan tingginya kedudukan perempuan dalam kehidupan ini sebagai pemangku kehidupan itu sendiri tapi laki-laki tidak mau menerima itu jadi karena karena ada 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 perasaan pengen menguasai itu tadi mungkin gitu aku setuju sih aku setuju juga ternyata Mbak Rina nausnya pemikirannya keren jujur iya ini cowok yang nggak patriaki please patriaki gue nyesel melakukan pekerjaan rumah soalnya dapet pahala iya emang nggak salah emang cuman the best wanita idaman kakaknya keren melakukan pekerjaan rumah untuk satu keluarga itu hal yang patut untuk diapresiasi masalah maksudnya disini kalau misalkan kayak misalkan 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 istrinya lagi sakit gitu kan rumah nggak keurus sedangkan cowok nggak bisa misalkan nggak bisa itu kan pekerjaan cewek atau misalkan lagi sibuk nyusuin anak disuruh nyuci baju itu kan urusan cewek masa harus sama cowok cowok kan tugasnya cuma kerja intinya gitu sedangkan enggak itu ngerti gak sih oke lu pernah ikut ini gak online-online itu apa dating app kan Kiki dapet dari dating app tuh saya diajarin Kiki oh gitu oh ini dia bayar deh premium yang premium 69 ribu doang sebulan swipenya tanpa batas gitu terus kayak Tinder anjir main Tinder coy iya jadikan kita bisa liat yang suka kita duluan yang udah nge swipe kanan duluan gitu terus kayak nah yang dapet karyawan bukan dapet jodoh dari situ dapet karyawan iya dapet videographer buat endorsean oke jadi jodoh jadi nyari karyawan iya udah kalo jadi jodoh mah gak cocok kayaknya cocoknya jadi karyawan iya kamu deh mau jadi pacar apa mau jadi HR dek bener bener mau jadi pacar apa HR dek mau jadi pacar apa HR dek nah denger Indrakan mau gak di ini dikerjain berapa segini oh iya dia lah minggu depan syuting kita gitu udah gitu aja iya belum ada lagi tapi masih aktif mwah